Ya menurut saya kualitas itu setiap tahun makin meningkat karena memang ada kategorisasi baru, kemudian juga model tulisan yang dipersyaratkan oleh Adi Warta Sampurna ya. Misalnya dengan mengeliminasi tulisan-tulisan model hard news menurut saya itu AAS mendorong kualitas supaya tulisan yang dikirim di dalam AAS ini menjadi lebih baik. Dan itu kita bisa melihat dalam AAS yang terakhir itu kualitas tulisan itu jauh dibandingkan dengan AAS yang pertama. Tapi kalau melihat dari sisi peserta itu ada orang-orang yang memang jago dan orang-orang itu belum bertambah jumlah mereka. Nah ini yang bagaimana kita bisa mendorong supaya jumlah mereka yang sedikit ini bisa bertambah dari waktu ke waktu. Menurut saya setiap pewarnaan punya kewajiban untuk dalam satu tahun untuk menghasilkan karya yang terbaik. Dan menurut saya itu media tempat pekerja setiap pewarnaan harus mensupport itu melalui dukungan dana dan penugasan. Dan dari karya itulah kemudian setiap pewarnaan punya kesempatan untuk ikut serta di dalam lomba-lomba berkualitas ya. Ada AAS, ada Mokhtar Lubis Award dan ada beberapa lomba yang lain. Tapi menurut saya lomba yang punya gengsi itu adalah di AAS ini dan Mokhtar Lubis Award. Nah kesempatan bagi mereka untuk menorehkan karya-karya dalam bentuk tinta emasnya itu melalui karya-karya yang diakui di dalam lomba-lomba. Menurut saya yang kurang itu adalah dukungan media kepada liputan-liputan baik topik maupun isu-isu yang diangkat di dalam AAS. Karena menurut saya pihak Sampurna dengan dukungan yang luar biasa menurut saya sudah menyediakan sarana tapi insan media yang kurang memberikan dukungan balik ya kepada penyelenggaraan dari anugerah di Warta Sampurna ini. Dan biasanya mereka hanya mencantumkan kalau ada wartaan mereka yang berhasil mendapatkan pemenang itu pun hanya foto. Dan proses dari penyelenggaraan kemudian isi dinamika penyelenggaraan kualitas itu kurang mendapatkan apresiasi oleh media-media yang besar di nasional ini. Terima kasih.